oke, halo guys, welcome back to korea realmit bersama orang korea yang medol oke, ini sekarang lagi ada di new york aku, jadi kemarin malam naik pesawat dari los angeles ke new york jadi ini aku gak tidur kucel banget, maaf banget, keliatan kucel sebenernya aku gak ada rencana bikin video selama di amerika pengen nipuran aja, tapi karena sekarang kondisi di korea sangat memburuk, terus banyak banget polo-polo yang tanya kondisi di korea gimana, soalnya virus koronanya menyebar terus, yang terkena juga jumlah pasiennya juga terus bertambah, dan tingkat kebahayaan pun sudah ditingkatkan ke yang paling bahaya, nah jadi bakal tak beritahu kan sedikit infonya, tapi singkat pada jelas aja, ini tanggal 25 Februari tahun 2020 kalau di sini masih tanggal 24 sih ya tapi kalau di Indonesia waktu nonton ini mungkin udah tanggal 25, sekarang jumlah pasien yang udah terkena yang udah pasti itu 833 orang 8 orang sudah meninggal dan 22 orang udah sembuh kondisinya kayak gitu dari 833 itu 682 orangnya ini dari kota Degu jadi 81 persennya itu dari kota Degu, Degu itu tempat lahirku sebenernya, tapi aku cuma tinggal disitu sampai usia 4 jadi bisa dibilang ada hubungannya sama aku, tapi dikit banget nah sekarang kondisi statistiknya kayak gitu, tapi kenapa kok di Degu ini banyak banget yang terkena sampai 81 persen berasal dari situ jadi kondisinya sekarang kayak gini, di Degu itu ada 682 pasien, Seoul 67, dan Busan 30 jadi peringkat 1, 2, 3-nya itu anjolok banget yang satu ini bener-bener tinggi dan Degu ini kan terus naik ya kalau lihat grafik di berita-berita nah kenapa di Degu ini karena penyebaran virus Corona 19 itu begitu cepat salah satu alasannya adalah karena pasien ke 31 tak ceritakan langsung pasien ke 30 jadi langsung tak ceritakan aja pasien ke 31 ini kayak apa pasien 31 dia itu aktivitasnya kayak gini tanggal 6 Februari orangnya ini masih pergi kerja biasa jadi ya pergi kerja terus pulang biasa tanggal 7 Februari orangnya itu waktu ya lagi pergi kemana gitu kecelakaan lah karena kecelakaan dipindahkan ke rumah sakit di rumah sakit ini dokter sama timnya di situ melihat kayaknya ada gejala virus Corona deh ini orang terus ibunya ini berusia 61 tahun ini disarankan untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar lagi untuk diperiksa lebih lanjut tapi orangnya enggak enggak mau enggak usah saya itu enggak keluar negeri terus ketemu orang yang kena virus aja enggak pernah enggak 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 mau orangnya menolak habis gitu tanggal 9 Februarinya dia pergi ke gereja yang namanya gereja Shincheonji ini bakal tak jelaskan lebih lanjut nanti habis gitu tanggal 10 sampai 14 Februarinya mungkin orangnya enggak fit atau merasa enggak nyaman dia pergi ke rumah sakit tradisional Korea disitu ya selama 5 hari dirawat disitu tapi mungkin masih kurang enak badannya sehingga tanggal 15 Februari dia pergi ke rumah sakit diperiksa nah habis diperiksa menunggu hasil ini ya hasil periksaannya itu pemeriksaannya itu dia pergi ke hotel mendatangi acara pernikahan habis gitu makan siang juga di tempat itu dan balik lagi ke rumah sakit dokternya bilang kayaknya ini virus corona adalah lebih baik kalau misalnya bisa pergi ke rumah sakit lebih besar untuk pemeriksaan lebih lanjut orangnya nolak lagi enggak mau lagi kayak ya enggak mungkin saya itu enggak mungkin kena virus corona dia nolak tanggal 16nya 16 Februarinya hari minggu lagi pergi lagi ke gereja sinjanji lagi nah dan tanggal 17 Februari orangnya dipastikan bahwa terkena virus corona jadi bayangkan seseorang yang seharusnya itu dibisahkan di satu tempat atau di isolasi orangnya ini pergi kemana-mana bertemu banyak orang ke gereja ke acara pernikahan ke rumah sakit yang bebas wira-wiri kesana naik kendaraan nah iya kan dan sekarang yang menjadi masalah adalah gereja sinjanji jadi ini bukannya aku mau menjelekan agama tertentu sangat tidak aku sendiri beragama Kristen tapi kita yang beragama Kristen di Korea itu juga dibilangi kayak lebih baik berhati-hati dengan gereja sinjanji jadi ini karena di Youtube aku gak bisa ngomong terlalu gimana ya karena takutnya gimana jadi ngomongnya sedikit semu ya mohon dipahami ya jadi gereja sinjanji ini bisa dibilang sedikit berbeda banget sama gereja-gereja pada umumnya dan kalau berdasarkan salah satu info yang aku dapat ini di Youtube Korea ada jadi kalau berdasarkan info yang beredar jadi ini orang mantan salah satu orang yang pernah kerja di gereja sinjanji dulunya sekarang udah gak dia tuh bilang kayak gini ini bener ini bener-bener di Korea sendiri kalau ada orang yang pergi ke gereja sinjanji mereka itu biasanya tidak membuka identitasnya kayak misalnya nih ada orang beragama Islam atau beragama Kristen Katolik Buddha atau Hindu ya kalau ditanya kan bilang oh agama oh agamaku ini gitu gerejanya dimana disini atau kan doanya dimana disini gitu kan kalau mereka mereka itu suka menutupi identitasnya cuma membuka identitas kepada sesamanya bahkan keluarganya sendiri itu kadang gak tahu mereka itu pergi ke gereja itu ataupun mereka itu sekarang ibadah di tempat itu itu gak tahu nah ini udah mencurigakan kan ya kalau misalnya kita pede dengan apa yang kita lakukan seharusnya kan gak perlu ditutup-tutupi tapi kalau mereka suka menutup-nutupi nah masalahnya setelah korban ke 31 ini udah dipastikan pemerintah kan minta list gereja kamu gitu loh pada tanggal 9 sama 16 itu siapa aja paling gak yang pernah datang ke gereja itu biar mereka juga diperiksa lebih lanjut biar penyebarannya tidak berlanjut tapi gereja Sinconsi itu kayak sedikit kurang mau berkooperatif atau kerjasama padahal gereja Sinconsi itu berdasarkan orang info dalam ini mereka itu punya list gak kayak gereja biasanya gak kayak tempat doa biasanya mereka itu di absen siapa aja yang datang orang baru siapa yang hari ini gak datang disini mungkin ke gereja mana itu semua di info bener-bener di info dan mereka itu infonya itu jelas banget jadi seharusnya mereka itu gak mungkin gak tahu siapa yang gak datang pada tanggal 9 dan 16 Februari seharusnya mereka tahu dan mereka seharusnya bisa memberitahu tapi mereka kurang kooperatif sampai-sampai di Korea sekarang gak ada petisi kayak persetujuan untuk membubarkan gereja Sinconsi terus yang punya tujuh itu ada 580 ribu orang jadi cukup parah banget ini gereja jadi dulunya kayak gak terlalu dihiraukan pokoknya kita hati-hati aja tapi sekarang setelah kejadian ini orang-orang mulai kayak menunjukkan rasa kurang happy dengan ini nah terus kalau berdasarkan orang info dalam ini dia juga menambahkan bahwa salah satu alasan kenapa orang itu atau pasien ke-31 ini menolak untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut yaitu karena salah satu karakteristik gereja Sinconsi itu mesti bilang kayak kalau kamu sakit itu dibilangnya bukan ayo pergi berobat atau gimana dibilangnya kamu itu kepercayaannya kurang wah iman kamu kurang doanya kurang kuat kamu itu dibilangnya kayak gitu jadi ya sedikit kurang gimana ya ya sedikit gimana gitu loh aku mau ngomong di Youtube itu gak nyaman kalau gini dan di gereja ini pengikutnya ada 240 ribu orang gak cuman itu sekarang berita yang lagi muncul yaitu kalau ada berita negatif tentang Sinconsi mereka sendiri itu ngomong gitu loh wah kayaknya gereja Sinconsi mengatasi masalah virus ini dengan baik terus yang ngelik buahnya padahal kalau bukan orang dalam itu gak bakal ada gitu loh yang nulis kayak gitu ya jadi sekarang kondisinya itu menyebar keras sekarang sih aku lagi di Amerika jadi gak bisa ngerasakan betapa parahnya atau betapa seriusnya kondisi virus corona di Korea ngomongku sekarang agak jelimet soalnya kurang tidur tapi 3 hari lagi aku bakal balik ke Korea nah waktu itu tak tunjukkan sekarang kondisi di bandaranya kayak gimana kotanya kayak gimana bakal tak tunjukkan lebih lagi tapi karena aku sendiri harus berhati-hati ya semoga vlognya tetap bisa menarik ya sebenarnya karena ini masalah agama gak terlalu suka bahas ya gini takutnya dikira menjelekkan atau gimana gitu ya tapi sekarang kondisinya kayak gitu ya jadi itu info yang saya tak sampaikan saat ini itu alasannya kenapa Korea sekarang jumlah pasiennya naik terus ya semoga Korea segera cepat aman segera reda ya rek jadi kayak gitu makasih udah nonton sampai jumpa lagi di video berikutnya rek ya oke makasih rek terima kasih